Intro Memang jangan berharap dia duduk manis gitu Terus gimana dong? Biarkan dia bermain dengan mainannya Tapi kita tetap di sebelahnya untuk bacain Karena anak mendengar loh Sobat belajar, ketemu lagi kita di podcast Dijenpo Tidastikmen Kemedibut Ristek Kali ini kita ingin berbincang tentang Read, Loud atau Semi membacakan nyaring Nah sebelumnya, saya beritahu bahwa Produksi podcast ini telah mematuhi Protokol kesehatan yang ketat Sobat belajar, ada sebuah penelitian Yang dilakukan oleh peneliti dari China dan Amerika Penelitian ini menyebutkan terjadi penurunan minat dan kemampuan belajar literasi Anak-anak usia dini Akibat pembelajaran jarak jauh yang berlarut-larut sekitar 2 tahun ini Salah satu solusi atau rekomendasi dari penelitian tersebut adalah Agar anak-anak dibacakan buku Nah bagaimana membacakan buku yang baik seperti selazimnya Di sini kita sudah mengundang seorang pakar, seorang pegiat Read, Loud atau membaca nyaring Yaitu Ibu Rosy Setiawan Apa kabar Bu Rosy? Baik Sehat Bu Rosy? Terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast kita Terima kasih sudah mengundang Iya sepertinya nih selama pandemi bukannya di rumah terus Malah kemana-mana bu ya lewat Zoom Zoom ya Iya justru Berkelana Berkelana ya Dari Aceh sampai Papua Iya Ibu gak sekedar jadi narasumber tapi juga ibu mengadakan acara bu ya Betul Mengampanyakan selain mengajak orang tua Spesifik mengajak ayah gitu ya Karena penting bahwa apa Ayah juga menjadi bagian dari membacakan nyaring kepada anak Jadi gak cuma ibu ya Ayah juga penting bagian nyaring tuh ya Iya betul Karena kan anak tuh punya dua orang tua Oh iya Ada bapak ada ibu Masa yang bacain ibu-ibunya terus Ibu-ibunya ngulung gitu ya Oleh sebab itu kami mengingatkan sih sebenarnya Mengingatkan bapak-bapak bahwa suara bapak-bapak tuh Perlu juga loh didengarkan ke anaknya Dalam suasana yang menyenangkan Menyenangkan Yaitu melalui membacakan buku Oke Sebelumnya kita bahas dulu Sebenarnya membaca nyaring itu apa sih bu? Apa suaranya harus merdu? Bapak-bapak kalau suaranya kan gak merdu tuh Sebenarnya sih gak harus merdu gitu Tapi yang penting bahwa kita membaca bukan untuk diri sendiri Tetapi untuk orang lain Jadi pastinya harus terdengar oleh orang lain Dan harus baca buku? Kalau namanya membacakan nyaring Ada membaca pasti ada bahan bacaan yang dibaca Boleh buku Boleh juga potongan artikel Atau potongan koran Yang penting anak melihat bahwa ada kegiatan membaca Itu yang jauh lebih penting Nah ini penting juga buat anak sejak dini bu Ya dibacakan buku Emang apa pengaruhnya bu terhadap anak ketika sejak dini dibacakan buku? Betul Jadi kampanye kami adalah bacakan nyaring semenjak bayi lahir Bahkan di trimester terakhir kehamilan Nah itu bukan mitos Tapi itu kenyataan bahwa memang di trimester terakhir kehamilan itu Fungsi pendengaran sudah terbentuk secara sempurna Jadi kita sudah sepatutnya memperkenalkan suara kita kepada anak Oh jadi ketika dikandungan pun bahkan mereka bisa mendengar suara kita Sudah bisa mendengar dan ada penelitiannya bahwa dia bisa mengenali suara yang Apa namanya suara yang didengar ketika masih dalam kandungan Emang dampak yang diharapkan apa bu? Ketika anak-anak kan belum ngerti lah belum paham masih di dalam kandungan gitu Yang pertama dia bisa mengenali oh ini suara ibuku, ini suara bapakku, suara eyangku Jadi memang tujuan ketika kita membacakan nyaring kepada bayi Tentunya bukan membuat bayi bisa membaca Itu pasti aneh gitu ya Justru memperkenalkan suara kita Kemudian dan juga mendorong anak untuk berbicara Kalau nanti anaknya sudah 18 bulan, 24 bulan Itu malah bikin anak lebih cepat bicara tuh ya Kalau mereka biasa mendengarkan suara orang tuanya Punya kosa kata juga Dia tahu bagaimana mengucapkan kata-kata gitu Dan juga sebenarnya dan lebih penting juga bahwa anak menjumpai buku sedini mungkin Melihat langsung juga merabahnya gitu bu ya Perjumpaan apa namanya dengan buku harus dilakukan sedini mungkin Oke seiring perkembangan waktu, usia Berubah lagi kan bentuk bukunya bu ya Nah berarti kan orang tua harus bisa atau bu, milih buku ya Betul Nah kira-kira buku seperti apa sih yang bagus untuk dibacain kepada anak gitu Ya sebenarnya sih Selain orang tua bisa memilihkan buku Orang tua juga harus mengetahui perkembangan Anaknya Jadi katakanlah 0-3 tahun Jelas bukan untuk menjadikan anak bisa membaca Tetapi membuat anak tadi mengenali suara Menambah kosa kata Sehingga mendorong anak untuk berbicara Dan juga yang sangat penting adalah menunjuk Karena salah satu milestone dari anak usia 4 bulan Itu dia sudah bisa menunjuk Dan melalui buku ya Ancara kita membacakan buku kan ditunjuk-tunjuk Nah ketika 0-3 tahun kita menunjuknya gambarnya Jadi si anak juga akan menirukan itu Oh iya tadi Bu Rosi bilang ketika anak dibacakan Anak dalam kandungan ya dibacakan buku Itu bisa mendengar Terus lagi setelah dia lahir Menjadi bayi Itu mereka juga belajar bagaimana kita menyuarakan fonetiknya Nah ini sepertinya ada korelasi antara kita membacakan buku Dan kemampuan anak untuk bicara gitu ya Betul, betul Dan itu yang justru yang didorong penting banget Berkomunikasi bahasa lisan ya gitu kan Karena komunikasi bahasa lisan kan Salah satu cara anak untuk mengemukakan perasaannya Dan juga menerima instruksi kan Jadi dia paham Ada bedanya gak sih Bu Antara anak yang sejak kecil Itu dibacakan buku Dengan anak yang gak pernah dibacakan buku sejak kecil Ibu, Urbu Rosi liat gak perbedaan itu? Sangat, sangat terlihat Yang sangat terlihat itu adalah di kosa kata Kosa kata Kosa kata anak yang dibacakan buku Bukan hanya kosa kata sehari-hari Yang kosa kata bahasa lisan Tapi anak sudah mulai punya sedikit kosa kata yang canggih Yang didapat dari buku Jadi selain kosa kata bahasa lisan Dia juga punya kosa kata bahasa buku Nah Bu Ada membacakan buku Ada mendongeng Ya kan Kadang kita kalau tidur itu suka mendongeng ya Dan sama buku Nah sebenarnya Bedanya apa dan lebih baik yang mana itu Bu, Urbu Rosi? Dua-duanya tuh bagus Karena dua-duanya kan Memberikan pengetahuan kepada anak Mengajarkan anak hal-hal yang baik Ya karena kita bisa pilih cerita yang baik Tetapi ketika mendongeng Secara teori Tidak menggunakan buku Sehingga anak lebih mendapatkan Tadi Kosa katanya kosa kata bahasa lisan Sedangkan kalau buku Ketika read aloud Ketika membacakan buku Dia harus membaca apa yang sudah tertulis di dalam buku Nah itu Sehingga anak tahu bahwa Cerita yang baik tadi Cerita yang menyenangkan Itu ternyata ada Dari buku Dan dia biasanya mau membaca buku yang tadi kita bacakan Nah terkait dengan menyenangkan nih Kabarnya kan kalau anak udah senang buku Dia akan mencintai buku Dan akhirnya nanti ketika dewasa suka baca buku Bu ya Nah ini bagaimana sih cara menciptakan suasana yang menyenangkan gitu Kadang-kadang kalau anak itu Misalnya udah liat handphone gitu zaman sekarang gue ya Itu senangnya handphone bukan buku tuh Bu Nah bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan gitu saat membacakan buku Satu hal memang harus melibatkan anak dalam pemilihan buku Jadi anak dilibatkan Ya mana buku yang kamu suka Oh gitu ya Silahkan pilih gitu ya Kan kalau buku buat anak-anak itu kan ada gambarnya Dia kan pasti akan melihat dari si gambarnya dulu Dan juga memang ketika masih kecil itu Pertama-tama memang kita membaca gambar bersama anak Membaca gambar Belum membaca teksnya Jadi kita bisa berinteraksi dengan gambar Di sini ada apa namanya Ada ekspresi gitu ya Nah ini bisa menjadi bahan diskusi dengan anak Oh kalau begini ini mata anak marah atau anak senang gitu kan Betul-betul Jadi membaca gambar itu di awalnya adalah kita harus membaca gambar bersama anak Bu Rosy sudah bawa banyak sekali buku Sobat belajar sepertinya enggak aftul ya Kalau kita enggak minta Bu Rosy untuk membacakan buku Bu Rosy bisa tolong tujuan kepada kami Bagaimana sih membacakan buku Membacakan nyaring itu Sebenarnya sederhana Namanya membacakan nyaring Harus tertangkap bahwa kita sedang membaca Oke Jadi apa namanya Enggak perlu heboh seperti seorang pendongeng Karena memang kita bukan profesional pendongeng Tapi sekedar membaca kepada anak Dengan cara yang menyenangkan Oke Hari ini ada lima tapi saya baca satu buku yang berjudul Pohon Harapan Pada suatu malam papa dan mama membawa adik pulang dari rumah sakit Mata mama bengkak seperti habis menangis Adik berbaring di ranjangnya Dia tampak tertidur pulas Malam itu mama tidak menemaniku makan Kulihat papa dan mama berbisik-bisik Aku jadi takut ketika mendengar kata-kata Adik sakit kanker Kanker itu apa ya Aku ingin bertanya Tapi tidak berani Melihat cara papa dan mama berbicara Mungkin kanker itu sesuatu yang menakutkan Esoknya mama memanggilku dan menjelaskan arti kanker Kanker adalah virus jahat yang menyerang tubuh adik Karena adik menderita kanker lekemia Virus jahat ini bersarang di dalam darah adik Aku takut mendengar penjelasan mama Tapi kata mama aku tidak usah takut Aku harus percaya bahwa obat yang dimasukkan bu dokter ke dalam tubuh adik Sedang bekerja mengalahkan virus jahat tersebut Walaupun mama menghiburku agar tidak terlalu sedih Aku sungguh takut melihat adik sakit Terkadang mama terlalu sibuk mengurus adik Sehingga tidak punya waktu lagi bersamaku Untunglah nenek menemaniku Setiap kali mama harus mendampingi adik di rumah sakit Aku senang sekali mengobrol dengan nenek Nenek bilang Aku boleh mengatakan apapun yang aku rasakan kepadanya Tiap hari aku bercerita tentang perasaanku pada nenek Nenek selalu mendengarkanku dan terkadang menggendongku di pangkuannya saat aku sedih Suatu hari papa membawa pulang pohon jeruk kecil Papa meletakkannya di kamarku Papa bilang ini namanya pohon harapan Aku boleh menuliskan surat-surat yang berisi perasaanku dan harapan-harapanku selama adik sakit Surat itu ku masukkan ke dalam amplop lalu ku gantungkan di ranting-ranting pohon Aku sayang pada pohon harapanku Ku rawat dia setiap hari Ku siram dan ku letakkan di bawah matahari Di ranting-rantingnya bergantung doa serta permohonanku Melihat pohon harapanku tumbuh subur demikian juga harapanku yang ada di hatiku Aku yakin suatu hari adik akan benar-benar sembuh Suatu hari kami berdua dapat bermain bersama lagi Itu pohon harapan Saya itu membayangkan ya ketika mendengar suara Ibu Rosi yang begitu melantun gitu ya Kok kayak kan sedih gitu Bu ya Karena ceritanya kan sedih Iya Maksudnya kena kan gak mungkin kan baca cerita sedih banyak semangat gitu kan Nah ini kan harus berarti kan harus tahu cara membacanya Bu ya Maka itu sebelum baca harus baca dulu bukunya Jadi kita tahu jalan ceritanya Tahu lentak tanda bacanya Sehingga bisa mengatur intonasi dan irama Karena penting irama apa intonasi itu Itu membantu anak memahami apa yang ada di dalam cerita Itu ketika dibacakan buku anak bertanya boleh gak Bu? Boleh Justru kita harus dorong anak untuk bertanya Caranya dengan mungkin diem dulu gitu ya Kemudian menunjuk gitu Supaya anak terlibat di dalam cerita yang sedang kita bacakan Mungkin kalau anak usianya di atas 6 tahun Bisa diem dengerin ya Tapi kalau anak yang usia di bawah 6 tahun 5 tahun Kemana-mana gitu kan Nah itu kadangnya jadi produk sendiri buat bapak-bapak tuh Bu Nah kira-kira tipsnya gimana Supaya anak bisa diem dengerin Iya sebenarnya sih Kita baca gitu Apa namanya Kita tuh kalau punya anak katakanlah di bawah 5 tahun Memang jangan berharap dia duduk manis Terus gimana dong? Biarkan dia bermain dengan mainannya Tapi kita tetap di sebelahnya untuk bacain Karena anak mendengar loh Oh meskipun dia main Iya Dia juga mendengar kita Karena memang 0-8 tahun itu cara belajarnya anak itu menggunakan telinga Jadi apapun yang didengar ya mungkin teman-teman juga pernah mempunyai pengalaman Bahwa kita tidak mengajarkan kata-kata tertentu kepada anak Ya anak-anak kecil itu Tiba-tiba dia bisa Dapat dari mana? Ya itu tadi Telinganya itu sensitif banget Seolah-olah nguping gitu ya Padahal enggak memang Memang cara belajarnya adalah menggunakan si telinga Sebelum dia menggunakan matanya Oke Pertanyaan terakhir bro si Sekarang kan di masa pandemi ya Dimana anak itu enggak boleh keluar rumah Terus lagi enggak ke sekolah Beratkan interaksi antara anak dan orang tua itu intens sekali Ya Nah kira-kira apa saran ibu buat orang tua nih Di berbagai penjuru Indonesia dan dunia Agar mau gitu Untuk membacakan buku atau membacakan nyaring ibu Iya Tentunya kita harus Membantu orang tua mengetahui Apa sih manfaat dari membacakan nyaring Karena pada dasarnya Membacakan nyaring itu Sesuatu yang mudah Dan bisa dilakukan Yang harus Apa namanya Orang-orang tua ketahui adalah Manfaatnya Kita bisa menambahkan kosa kata anak Kita bisa Apa mengajarkan anak Mengetahui struktur kalimat Bahkan paragraf Sehingga pada saat dia Apa Berbicara Mengemukakan pendapatnya Juga menggunakan Struktur kalimat yang Baik dan benar Dan juga Ini adalah salah satu proses Untuk anak Siap Belajar membaca Nantinya Siap mempunyai daya baca Ya karena Setelah anak Bisa membaca Ya memahami Perlu juga Ditingkatkan daya bacanya Dan membacakan nyaring Ini menjadi Salah satu pilihan mudah Untuk meningkatkan Daya baca anak Baik terima kasih Banyak sekali Bu Rosi Ilmu yang kita dapat Pada hari ini Itu ya terutama Tentang membaca nyaring ya Ternyata banyak sekali Manfaat Yang bisa kita dapat ya Baik oleh anak Maupun oleh orang tua Terima kasih sudah hadir di studio podcast Hari ini Bu Rosi Sobat belajar Tadi sudah kita simak Diskusi Tentang seni membaca nyaring Bersama Bu Rosi Setiawan Seorang pegat literasi Seorang aktif literasi Yang lama berkecimpung Di bidang Read aloud Ya banyak sekali Manfaat yang bisa kita dapat Dari diskusi tadi Sobat belajar Jangan lupa Untuk klik like Subscribe Dan komentar Pada kanal youtube Dijan Pohdi Dasmen Agar Anda bisa Mendapatkan Informasi-informasi Yang terbaru Dan menarik lainnya Tetap jaga semangat Selalu sehat Dan salam literasi Sampai jumpa